selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu pada episode video kali ini, channel nasib dan hoki akan mengajak panjenengan sedulur semuanya untuk membahas mengenai kekuatan terpendam lima elemen pasaran Jawa, yaitu pasaran pahing, pon, wage, kliwon, dan legi menurut kitab primbon Jawa kuno dalam memaknai manusia sebagai bagian dari bumi dan alam semesta, sering dikatakan bahwa manusia merupakan jagad cilik sedangkan alam raya ini adalah jagad gede, manusia adalah miniatur dari alam semesta berdasarkan pemahaman tersebut, maka dapat diketahui bahwa manusia memiliki penyusun atau komponen yang sama dengan alam semesta, baik itu yang bersifat fisik materi ataupun juga spiritual secara spiritual, manusia memiliki tujuh macam titik cakra yang juga dimiliki oleh alam semesta tujuh titik cakra di alam semesta itu tersebar pada beberapa lokasi koordinat tertentu di permukaan bumi sedangkan secara fisik, manusia tersusun atas berbagai unsur utama yang tentunya juga sama dengan alam semesta yaitu unsur api, unsur logam, unsur air, unsur tanah, dan unsur kayu atau udara di dalam kitab primbon Jawa, 5 unsur utama manusia tersebut akan dikategorikan ke dalam 5 hari pasaran yaitu pasaran pahing mewakili unsur api, pasaran pon mewakili unsur logam, pasaran wage mewakili unsur air, pasaran kliwon mewakili unsur tanah, dan pasaran legi yang mewakili unsur kayu atau udara sehingga dari hal tersebut akan dapat diketahui sifat, karakter, dan kekuatan terpendam dari masing-masing 5 pasaran Jawa berdasarkan elemen atau unsur yang dimilikinya yang pertama, adalah kekuatan terpendam elemen pasaran pahing keistimewaan pasaran pahing yang paling utama adalah bahwa pasaran ini didominasi oleh elemen api hal tersebut akan membuat orang yang terlahir di dalamnya akan memiliki karisma dan wibawa yang tinggi di bawah pengaruh elemen api, panjenengan kelahiran pasaran pahing kebanyakan adalah orang yang senang bersosialisasi panjenengan senang terlibat dalam berbagai aktivitas sosial, terutama jika menjadi tokoh utamanya panjenengan kelahiran pasaran pahing, juga memiliki kekuatan sebagai seorang yang berhati baik panjenengan memiliki sifat peduli dan welas asih kepada orang-orang di sekitar elemen api yang mendominasi kelahiran pahing, acap kali juga menjadikan panjenengan memiliki jiwa petualang yang tinggi bahkan bagi beberapa panjenengan, mungkin uang dan kekayaan bukanlah target hidup yang utama kekuatan terpendam pasaran pahing lainnya adalah panjenengan terlahir dengan kecerdasan di atas rata-rata panjenengan juga memiliki ambisi terpendam sebagai seorang yang selalu ingin tampil di depan dan memimpin namun elemen api yang mendominasi pasaran pahing, akan bisa meredup dan tidak bersinar apabila mereka sedang kesepian banyak kelahiran di pasaran ini akan merasa hampa dan tidak bersemangat tanpa kehadiran teman-teman elemen api dalam diri panjenengan kelahiran pahing, juga seringkali termanis festasikan dalam bentuk sikap yang kurang sabaran hal tersebut terkadang akan membuat panjenengan terlihat sebagai seorang yang gerusa-gerusu kemudian yang kedua, adalah kekuatan terpendam elemen pasaran pon keistimewaan yang utama dari panjenengan kelahiran pasaran pon, adalah panjenengan banyak dipengaruhi oleh energi dari elemen atau unsur logam kekuatan terpendam yang pertama dari panjenengan pasaran pon adalah terlahir dengan kemampuan seorang perencana yang bagus dengan kata lain keistimewaan pasaran pon adalah pada penyusunan langkah berstrateginya elemen logam pada pasaran pon juga akan membentuk seseorang dengan karakter yang percaya pada kemampuan dirinya mereka tahu persis dengan apa yang mereka inginkan dan yakin akan mampu mewujudkannya pasaran pon dengan elemen logamnya yang dominan, akan membuat panjenengan mampu memiliki insting yang tajam bahkan beberapa di antaranya akan mampu mengembangkan spiritualnya dengan sempurna bertanggung jawab, memiliki harga diri yang tinggi, serta senantiasa termotivasi juga merupakan ciri khas pasaran pon dengan elemen logam yang dominan keistimewaan pasaran pon dibawah elemen metal yang lain adalah mereka seringkali menjadi orang yang perfeksionis mereka menginginkan segala sesuatunya berjalan sempurna sesuai kehendaknya namun jika tidak berhati-hati, sifat perfeksionis panjenengan ini akan menjadi senjata makan tuan karena panjenengan secara tidak langsung mungkin akan membuat orang di dalam satu tim atau satu pergaulan merasa tidak nyaman dan akhirnya memilih menjauh sifat negatif dari elemen metal yang dominan adalah panjenengan akan memiliki sifat seorang yang bandel bahkan keras kepala panjenengan akan sulit untuk menerima masukan atau pendapat dari orang lain meskipun pendapat tersebut akan bermanfaat sikap perfeksionis yang terlalu over terkadang juga akan membuat pasaran pon memiliki sikap suka membandingkan dirinya dengan orang lain akibatnya mereka akan lupa untuk bersyukur yang ketiga, adalah kekuatan terpendam elemen pasaran wage keistimewaan pasaran wage yang utama adalah sangat dipengaruhi oleh elemen air yaitu elemen paling banyak di alam semesta kita ini seperti layaknya lautan atau sungai yang dalam kekuatan terpendam elemen pasaran wage adalah mampu melihat dan menyelami suatu masalah atau peristiwa yang terjadi di sekitar mereka mereka tidak hanya melihat sesuatu dari permukaannya saja keistimewaan pasaran wage lainnya adalah dengan pengaruh elemen air yang kuat panjenengan pasaran wage akan lebih menyukai tempat-tempat yang tenang dan tidak banyak orang pasaran wage jarang ada yang suka dengan lingkup pergaulan sosial yang terlalu besar mereka cenderung lebih eksis dan nyaman berada di antara beberapa gelintir teman-teman atau keluarga dekat mereka di bawah pengaruh elemen air panjenengan pasaran wage juga adalah orang yang memiliki sifat lembut empati tinggi, ingatan yang tajam dan mampu menjadi penengah atau mediator yang baik pasaran wage juga seringkali terlalu menjadi banyak pikiran terutama jika rencana utamanya gagal namun positifnya mereka memiliki banyak langkah antisipasi sebagai alternatif yang lain adapun kelemahan pasaran wage di bawah pengaruh elemen air adalah panjenengan kerap kali menjadi seorang peragu panjenengan bimbang dan kurang begitu bisa mengekspresikan ide dan gagasan di hadapan orang banyak selanjutnya urutan keempat adalah kekuatan terpendam elemen pasaran kliwon keistimewaan pasaran kliwon yang terutama adalah sangat dipengaruhi oleh elemen bumi atau yang biasa disebut dengan elemen tanah panjenengan pasaran kliwon di bawah elemen tanah yang kuat memiliki kekuatan terpendam sebagai seorang pengayom yang baik, lemah lembut serta ramah apa adanya, dan menjunjung tinggi kejujuran banyak pasaran kliwon dengan elemen tanah yang dominan terpanggil untuk melayani sesama dengan memenuhi panggilan hidupnya sebagai seorang penyembuh baik itu penyakit fisik, mental, medis, ataupun non-medis keistimewaan pasaran kliwon yang lainnya adalah bahwa elemen tanah yang menaunginya akan membuat pasaran kliwon sebagai pribadi yang mencari keselarasan dan harmoni dengan lingkungannya mereka juga kerap sekali menjadi orang yang menomor satukan kesetiaan panjenengan kelahiran pasaran kliwon apabila mau mengambil resiko maka akan cocok jika menjadi seorang pengusaha mandiri panjenengan memiliki kedisiplinan dan stabilitas pribadi yang baik serta kebanyakan adalah orang yang dapat diandalkan namun mungkin hal itu akan sulit dilakukan karena dengan pengaruh elemen tanah yang kuat maka seorang pasaran kliwon lebih suka dan lebih nyaman bermain aman bahkan mereka cenderung membentengi diri mereka sendiri agar tidak terjebak dalam situasi yang berujung pada kesulitan kelemahan pasaran kliwon lainnya sebagai akibat pengaruh elemen tanah yang dominan adalah mereka terkadang terlalu peduli untuk mengurusi orang lain namun akibatnya mereka tidak lagi memiliki tenaga dan waktu untuk mengurus dirinya sendiri yang terakhir adalah kekuatan terpendam elemen pasaran lagi keistimewaan pasaran lagi yang utama adalah pasaran ini memiliki energi yang dominan dari elemen atau unsur kayu elemen kayu juga sering dikategorikan sebagai elemen udara kekuatan terpendam dari panjenengan pasaran lagi adalah pengaruh elemen kayu menjadikan panjenengan seorang yang saklek yaitu jika panjenengan sudah memutuskan untuk mengerjakan sesuatu maka akan dilakukannya sampai tuntas kekuatan ini akan memberikan kemampuan kepada panjenengan pasaran lagi untuk dapat meraih cita-cita dan impian pasaran lagi adalah orang yang fokus pada tujuan mereka tidak peduli dengan ocehan orang mereka akan tetap menerjang segala rintangan dan hambatan keistimewaan pasaran lagi di bawah naungan elemen kayu lainnya adalah mereka terlahir dengan sifat alami sebagai seorang yang adil pasaran lagi tidak suka dan bahkan akan bertindak ketika menyaksikan ketidakadilan yang terjadi di depan matanya elemen kayu juga akan menjadikan pasaran lagi sebagai seorang pemikir mereka memiliki logika berpikir yang bagus dan bisa diterima oleh akal sehat banyak orang musuh utama pasaran lagi adalah amarahnya tidak jarang mereka akan menjadi orang yang mudah tersinggung terhadap hal-hal kecil dan remeh temeh pengaruh dari elemen kayu juga akan memberikan efek pasaran lagi sebagai seorang yang sulit untuk diajak berembuk mereka akan selalu mempertanyakan apa, bagaimana, dan kenapa kata sepakat akan jarang dicapai dari pasaran ini itulah tadi pembahasan kita hari ini mengenai kekuatan terpendam 5 elemen pasaran Jawa semoga dapat menjadi pengetahuan dan wawasan tambahan mengenai Kauru Jawa sebagai penutup video ini selalu admin panjatkan doa kepada Tuhan agar panjenengan sekeluarga kita senantiasa diberi keselamatan, kesehatan, dan kerezekian yang baik amin